Polisi, nembak polisi Ditangkep polisi Diperiksa polisi Dan dipenjara oleh polisi Dan ini gak main-main loh Artinya Ini Termasuk jajaran Pejabat utama Di Polri Irjen itu kan bintang dua ya Oke Memang awalnya masyarakat itu skeptis ya Ketika melihat Skenario-skenario yang Ya wagu Ada yang CCTV hilang Ada yang ini itu Kayaknya sih Bakal Tidak sampai ujung Hanya Pion-pion kecil Yang akan dikorbankan Tapi alhamdulillah Dengan Hari ini kan Keterbukaan informasi Netizen terus Ya Mendesak Juga Dorongan dari Presiden Pak Jokowi Juga tegas Memang kemerdekaan ini Masih harus terus Diperjuangkan Ya Harus kita jaga Karena merdeka itu Tentu bukan hanya secara fisik Dengan Belanda Penjajah keluar dari republik ini Lebih dari itu Kemerdekaan itu Dirasakan oleh masyarakat Adalah ketika Keadilan Ya Ini bisa merata Baik keadilan Secara Hukum Keadilan Secara Ekonomi Ya Keadilan secara Politik Kebebasan Berbicara Dan lain sebagainya Tentu ini Masih butuh Proses ya Satu hal Yang tadi Dimas Sampaikan Memang Hukum itu ya Selama ini Jujur Masyarakat Masih melihat Hukum itu Sebagaimana pisau Ya Yang hanya Tajam ketika Kebawah Dan tumpul Ketika keatas Keadilan Belum bisa dinikmati Oleh masyarakat Kalangan bawah Ini yang Masih Memprihatinkan Di republik ini Tapi Dengan Peristiwa kemarin itu Ada setitik Harapan Ya Masyarakat Bisa berharap Lebih banyak Di Republik ini Ketika kemarin Ada kasus Yang sampai Hari ini Masih menjadi Headline Masih menjadi Pembicaraan Oke Ya ini tentang Terbunuhnya Brigadir Joshua ya Ini mah agak aneh ya Kenapa ini Polisi Nembak polisi Ditangkep polisi Diperiksa polisi Dan dipenjara oleh polisi Polisi ya Oke Dan ini gak Gak main-main loh Artinya Ini Termasuk jajaran Pejabat utama Ya Di Polri Irjen Itu kan bintang dua ya Oke Memang Awalnya Masyarakat itu skeptis ya Ketika melihat Skenario-skenario yang Ya Wagyu tuh ya Ada yang CCTV hilang lah Ada yang ini Itu Wah ini Kayaknya sih Bakal Tidak sampai Ujung gitu loh Hanya Pion-pion kecil Yang akan dikorbankan Oke Ya tapi Alhamdulillah Dengan Hari ini kan Keterbukaan informasi Netizen terus Ya Mendesak Juga Dorongan dari Presiden Pak Jokowi juga Tegas Menko Pak Mahfud juga Terus Mendesak Ya akhirnya Kita juga harus Memberikan apresiasi Kepada Kapolri Oke Pak Listio Sikit Yang juga Akhirnya bersikap Tegas Ya Ini yang menjadikan Masyarakat Menjadi Sedikit punya harapan lah Dan ini harus Terus dipupuk Setelah Ditetapkannya Tersangka FS Dan disambuh Dan juga Beberapa Jenderal Perguruan tinggi Juga diperiksa Sampai hari ini Sudah Berapa puluh Yang dikandangkan 60 orang Diperiksa Ini kan Bukti keseriusan Dari Polri Bahwa Di depan hukum Semua Warga negara Ini sama Tidak ada Orang kuat Di republik ini Yang kuat Adalah negara Dan undang-undang Peraturannya Ini yang Menjadikan Kita boleh berharap lah Menjadi Kadu kecil Di Tengah-tengah Peringatan Kemerdekaan Bangsa kita Yang ke 77 tahun Ada harapan Soal hukum Kita akan betul-betul Merdekaan Amin Terima kasih telah-tengah Terima kasih telah-tengah Terima kasih telah-tengah